Nasib naas dialami Rian Irwan dan Yuhanto, kedua warga desa Rami Pasai, Kejabatan Benagat Kabupaten Muara Endim Babak Pelur di Hajar Mbasa di Desa Gedung Agung Kejabatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pada Sabtu 20 Juli 2024. Beruntungnya anggota Polsek Merapi Barat-Polsek Barat, maksud kami Polsek Merapi Barat-Polres Barat segera tiba di lokasi kejadian dan segera mengamankan keduanya. Untuk lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Ehdi Amin, wartawan Sriwijaya Pos. Rekan Ehdi, silakan laporan Anda. Baik, istilahnya dapat kami sampaikan bahwa kejadian tersebut bermula dari kedua diduga pelaku ini datang dari Desa Ramai Pasai, Kabupaten Muara Endim, kemudian mengarah ke Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Dan setibanya di Kabupaten Lahat atau tempatnya di Desa Gedung Agung ini, kedua diduga pelaku ini kemudian duduk di sebuah pondok yang berada di kebun karet milik salah satu warga di desa setempat. Sayangnya kehadiran kedua diduga pelaku ini membuat warga sekitar merasa ada yang curiga karena gelagat kedua pelaku ini, yang pertama warga sekitar tidak mengenal secara fisik identitas kedua pelaku ini, yang akan bertindak, perbuatan diduga akan melakukan pencurian bertambah ketiga, keduanya berlari saat ditanyai oleh warga. Warga yang saat itu merasa curiga, apakah kedua pelaku ini akan melakukan pencurian atau tidak, kemudian mengejar. Dan di saat pengejaran itulah, kedua pelaku ini kemudian mengeroyok salah satu warga yang ada di desa tersebut. Nah, kejadian tersebut mengundang perhatian warga lain sehingga kedua diduga pelaku ini menjadi bulan-bulanan warga dan dikeroyok oleh warga di Desa Gedung Agung tersebut. Akibat kejadian pengeroyokan tersebut, kedua pelaku Bapak Belur mengalami hampir luka di sekujur tubuh kedua pelaku. Beruntung, anggota Polsek Merapi Barat langsung turun ke lokasi kejadian sehingga kedua pelaku ini berhasil diamankan di Polsek Merapi Barat. Menurut penuturan Polsek, itu Irsan, bahwa setelah dilakukan integrasi memang ada upaya, usaha untuk melakukan pencurian namun belum dilakukan. Dan kami dapat kami informasikan, Yustina, bahwa setelah kejadian tersebut antara warga dengan pelaku ini, informasi yang kami dapat sudah berdamai atau tidak terjadi saling lapor. Demikian kami kabarkan Yustina dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih, Rekan Ehdi Amin, wartawan Siwi Caya Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.